tahap selanjutnya setelah kita melinkan ya semua halaman pada setiap tombol pada game yang sudah kita buat akan saya simulasikan sebentar hasil dari pemfungsian setiap tombol ya atau palingan setiap tombol ke semua halaman kita akan slideshow di pojok sebelah sini klik nah sini ada beberapa tombol halaman pada game ketika saya tekan buku yang nomor ketiga ini nah buku ini sudah terlinkan ke halaman pertanyaan yang ketiga Oke tentunya ini sudah Bapak Ibu lakukan ya Nah untuk tahapan selanjutnya setelah melinkan setiap halaman ini ya tentu saja dengan tombol bikini kita akan coba ya ini sudah kita linkkan juga kita coba back nah disini terlihat ketika kita selesai ya kembali ke halaman game maka pilihan pertanyaan yang ketiga itu setelah kita buka dia akan menghilang secara tersendirinya nah bagaimana cara membuat seperti ini untuk langkah-langkahnya untuk pembelian efek tambahan seperti ini silahkan ikuti apa yang saya instruksikan Oke eh tahapan ini Bapak Ibu harus mengenal apa yang yang itu dinamakan trigger nah disini ada trigger Oke dan animation ini dia menggunakan trigger book ya di book one ini dia menggunakan efek triggernya nah efek trigger ini tuh eh semacam pemberian apa ya seperti remote ya jadi ketika kita menekan remote di tombol 1 maka akan memberikan perintah tambahan seperti apa jadi seperti itu jadi efek apa yang akan muncul ketika kita menekan tombol 1 katakanlah seperti itu sih Oke bagaimana cara membuatnya ikuti instruksi saya ini sebelumnya akan saya habis terlebih dahulu kita blok semuanya Oke sudah saya habis semuanya untuk pembuatannya kita klik ya di sini sebelumnya akan saya simulasikan terlebih dahulu di sini untuk memperlihatkan ke Bapak Ibu kita slide show terlebih dahulu ya klik nah sini sudah ini ya terlingkan setiap tombolnya sudah melinkan ke setiap halaman kita coba baik nah ketika tadi animation penya saya hapus disini tidak ada efek tambahan menghilangnya buku Nah kita akan memberikan efek tambahan itu oke di sini kita tekan ya yang book number one ini oke ini yang nomor satu kita cek dulu eh kita lihat bahwa dibalik buku ini sudah ada bintangnya oke sudah ada bintangnya kita klik one kemudian karena tadi efeknya keluar ya menghilang jadi kita ambil efek exit ya efek exit itu disini disimbulkan dengan warna merah kita disini bisa pakai beberapa pilihan ya disini saya disini pilih zoom nah Bapak Ibu bisa pilih mencari di animasi pilihan yang ada disini atau bisa lewat at animation Oke kita coba lewat at animation ya mungkin karena disini menurut saya lebih nyaman kemudian kedua lebih banyak pilihannya dan at animation ini ketika kita ingin menambahkan animasi secara teknis memang harus lewat animation jadi ketika ingin menambahkan animasi bisa gitu tidak mengganti animasi yang sebelumnya kita pakai jadi pakai yang at animation kita biasakan pakai at animation saja tak klik at animation kemudian disini kita pilih yang exit karena tadi efeknya keluar ya kemudian kita pilih zoom nah disini disini sudah ada efek tambahan bahwa buku ini sudah keluar kita coba play nah ulangi nah disini keluar ya namun disini kita lihat kurang center ya Bapak Ibu untuk mensenterkan efeknya ini seakan bintangnya kurang menengah ya kita bisa ini hilangkan matanya di bagian book 1 kita klik bikin bintang kita geser kagak ketengah nah kita munculkan lagi seperti ini kita cek lagi oke kalau masih kurang kita hilangkan lagi sedikit kita geser lagi di bagian bintangnya kita munculkan oh sepertinya masih oke kita geser lagi seperti ini oke nah setelah kita beri efek sini oh ya disini baru ini ya eh bukunya saja yang menghilang tapi angkanya belum ikut hilang eh angka nomor satunya kita klik angka nomor satu kemudian kita juga beri efeknya di sini saya kasih efek wil oke saya kasih efek wil atau efek yang lain ya kita coba sip atau kita cari lewat animation saja kayaknya belum ada yang cocok tadi efeknya menghilangnya oke oke kita coba efek yang lain nah ini sepertinya udah paling cocok menurut saya saya kasih efek at-animation ini nah karena tadi disini saya pakai at-animation maka disini efek yang dipakai bisa lebih dari satu gitu jadi efek yang sebelumnya akan saya hapus klik oke seperti ini kita coba apply kita coba apply kita coba apply oke nah seperti ini kita coba apply lagi oke tadi terlihat bahwa menghilangnya satu persatu ya jadi buku buku satunya menghilang baru angka satunya baru yang menghilang nah padahal yang kita harapkan adalah keduanya menghilang secara bersamaan untuk mengatur itu kita bisa pakai efek namanya ini pengaturan timing animation timing disini disini ketika saya klik stop maka dia on click ya disini pak sifatnya on click nah yang bagian number pertama ini karena ini berada di bawah kita disini pilih yang with previous with previous ini artinya dalam bahasa Indonesia kan eh bersamaan gitu ya after previous selanjutnya ya selanjutnya setelah animasi yang eh di atasnya atau yang nomor 1 kalau with previous berarti dia akan berbaringan dengan eh efek yang nomor 1 kita pilih yang with previous ya kita coba efeknya oh maaf ini sebelumnya kita harus klik dulu yang nomor 1 efek yang paling atas baru kita play form nah sudah eh menghilang secara bersamaan nah setelah kita memberikan tambahan ini eh kita eh simulasikan dulu saja kita akan melihat bagaimana sih eh hasil hasil dari penambahan animasi ini oke kita simulasikan dulu kita klik slide show kita coba tekan yang nomor 1 nah akan eh muncul ke halaman yang dituju kemudian kita back nah namun ketika kita back disini pada halaman ini hmm ang ang 1 belum mau untuk menghilang nah untuk bisa mengfungsikan supaya pada 1 ini hilang setelah back maka kita harus memberikan efek trigger oke untuk kita kembali terlebih dulu nah kita langsung saja kita beri efek trigger efek trigger ada di ini animation ya di menu animation kemudian disini pilih trigger kemudian di on click off ya kita nanti pilih book one ya disini ya karena kita ingin mengaktifkan ya mengaktifkan fungsi trigger pada yang tombol buku yang pertama ini buku one ini maka kita klik ini terlebih dahulu saya ulangi klik buku ini terlebih dahulu kemudian masuk ke menu animation ya kemudian kita pilih trigger klik kemudian on click off kita pilih yang book one oke saya ulangi kita pilih book one bisa lewat tampilan visual atau bisa lewat selection pen yang ada disini oke silahkan yang nyaman yang mana setelah klik book one kita pilih animation ya setelah pilih animation kita pilih trigger di bawah animation pen ini kemudian on click off ya kita pilih book one seperti ini nah disini terlihat bahwa trigger untuk book one ini sudah aktif oke kemudian di bagian atas ini number belum ada efek trigger kita tinggal drag ke bawah saja nah seperti ini oke maka dengan seperti ini number juga akan memiliki efek trigger book one oke kita coba simulasikan klik slide show ya kita simuliskan kemudian kita klik number one nah seperti ini dia akan masuk ke halaman masuknya kita coba back dan pilihan number one akan menghilang oke seperti itu nah silahkan bapak ibu bisa mengatur ya efek-efek tambahan ini pada setiap tombol dari tombol halaman dari tombol game ya tombol game pada setiap halaman maksud saya itu oke itu ya yang perlu bapak ibu tahu tentang trigger nah tentang efek-efek trigger yang lain nanti akan saya bahas ya akan saya simulasikan di beberapa contoh di halaman supaya bapak lebih paham ini adalah dasar dari efek trigger tentang pemanfaatan trigger seperti itu oke untuk pada halaman ini cukup nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.